Sahabat ofisial, sebelumnya ingin kami jelaskan terlebih dahulu ya tentang tema edukasi debat berikut ini yang intinya bahwasannya Yesus telah gagal menjadi Tuhan umat Kristen. Namun pendeta budi asali tetap ngotot dan memaksakan Yesus itu adalah Allah dengan mengutip beberapa ayat dari dalam di polnya. Nah, khususnya bagi umat Islam dan Kristen yang awam tentang Yesus dan Kitab Suci Kristen kami akan bantu menjelaskannya sebagai edukasi untuk kita semua. Kalau Yesus menerima sembah, maka cuma ada dua pilihan. Saya tekankan, cuma ada dua pilihan. Atau dia adalah orang yang kurang ajar, atau Nabi palsu, Atau dia adalah orang sendiri. Yang mana yang jadara pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ofisial, di mana belum berada? Kebenaran tidak akan muncul keperlukaan tanpa adanya keburukan atau kesalahan. Dan melalui keburukan ini, maka manusia dapat mengenal apa itu kebenaran. Jadi, jika ada komentar netizen yang mengatakan bahwasannya, jangan membongkar keburukan agama tetangga. Itu menandakan bahwasannya mereka tidak cukup atau belum cukup ilmu untuk memahami kebenaran dalam sebuah agama itu sendiri. Jadi, kami ingin sedikit berkomentar untuk membuka pemahaman bahwasannya Rasulullah saja mengizinkan untuk berbicara tentang ahli kitab. Yang dilarang di sini adalah ketika kita berdebat pusir tanpa adat dengan mereka. Contohnya, seperti biasa kita lihat di kitab ataupun aplikasi yang lainnya, dimana banyak umat yang malah meladeni hujatan atau pertanyaan para murtadin yang malah bertujung dosa. Dan dosanya itu ditanggung oleh siapapun yang hadir di sana. Walaupun pada awalnya berniat untuk membela agama atau mencari ilmu, namun kita harus ingat galilnya jelas di dalam Al-Quran surat Al-An'an ayat 70. Lalu, bagaimana dengan debat antara kohdunditan dengan pendeta budi asali? Apa yang mereka lakukan itu bukan debat, tetapi lebih kepada diskusi dan tentunya insya Allah tidak termasuk dalam kategori jidau atau debat pusir. Mari sebaiknya kita saksikan untuk kita mengambil ilmu daripadanya. Jadi, baik Yesus maupun kitab cuci, tidak pernah menyalahkan orang-orang yang menyembah Yesus ini. Poin B, Yesus mau menerima sembah dan sebutan-sebutan itu. Dan tidak pernah menolaknya. Padahal, Dia sendiri mengatakan bahwa kita hanya boleh menyembah Allah. Hanya boleh menyembah Allah. Tapi Dia disembah. Dia terima. Dia nak marahi orang itu. Matius 4-10 Maka berkatalah Yesus kepadanya, Anjanglah Iblis sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Alamu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata hanya itu jelas jelaskan kan ya. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, harus menyembah Tuhan Alamu. Jadi sembah dan bakti, itu hanya boleh kepada Allah. Dan kita melihat bahwa Rasul-Rasul menolak sembah. Dalam kisah 10, 25, 26, juga kisah 14, 13, 18. Lalu yang kedua, Malaikat juga menolak sembah. Dalam wakiu 19, 10, dan wakiu 22, 8, 9. Dan yang ketiga, Herodes karena mau menerima penghormatan ilahi, dihukum mati oleh Allah. Dalam kisah Rasul 12, 20, 23. Karena itu, kalau Yesus menerima sembah, maka cuma ada dua pilihan. Ya tekankan, cuma ada dua pilihan. Atau, dia adalah orang yang kurang ajar, atau Nabi palsu, atau, dia adalah Allah sendiri. Yang mana yang jadal pilih. Nah, jadi, inilah tipu daya dan kelicikan mereka sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Bahwasannya, mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela atau tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti milah mereka atau agama mereka. Maksudnya, umat Islam disuruh untuk memilih Yesus atau Nabi Isa, itu Nabi palsu atau Isa itu adalah Tuhan. Ini saya tujukan kepada pendapat muslim, karena mereka percaya Yesus hanya Nabi. Tidak bisa Nabi. Dia mengatakan hanya oleh sembah Allah, dia sembah diterima. Ini orang kurang ajar. Atau Nabi palsu, atau, memang Allah sendiri. Jadi, tidak ada pilihan, ya tidak ada pilihan yang lain. Atau dia Allah, atau dia Nabi palsu. Tidak ada pilihan bahwa ia adalah Nabi asli, orang saleh, dan sebagainya, tapi bukan Allah. Tidak ada. Jauh pertanyaan ini. Dia Allah, atau Nabi palsu. Mengerikan sekali bukan, sahabat ofisial. Dan, tidak ada lagi pilihan yang lain. Karena, firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 ini, benar-benar nyata di hadapan kita. Dan, dengan semua itu, apakah kalian masih ragu dengan firman Allah ini, yang pastinya mahal benar. Nah, jadi, disinilah, pendeta budi asli, mulai kalak-pelak. Upaya, untuk mengkabirkan, Koh Don Dittan, atau, umat islam yang lainnya, dengan dua pilihannya, harus terbantahkan, oleh, kitabnya sendiri. Kalau begitu, tadi Bapak ada pertanyaan, apakah Yesus Allah, atau Nabi palsu? Kalau dari kami, dari tim muslim, jawabannya sangat mudah, Pak. Yesus bukan Allah, dan Yesus juga bukan Nabi palsu. Tetapi, Yesus adalah Nabi utusan Allah, yang diutus untuk Bani Israel, hanya pada zaman itu. Itu jawaban kami. Silahkan, Pak. Saya sudah katakan, tidak ada pilihan lain. Soalnya, dia disembah, dan dia terima, padahal dia mengajarkan, hanya boleh menyembah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia terima, dia Nabi palsu, dia tidak bisa jadi Nabi Asa. Asli. Atau dia Allah sendiri. Makanya pilihannya sama dua. Silahkan. Baik. Kalau begitu, saya ingin tanya, Pak. Kata menyembah yang dipakai disitu, kata aslinya apa, Pak? Menyembah, proskuneo. Proskuneo. Apakah proskuneo itu digunakan, dalam arti menyembah Tuhan, atau bisa menyembah, atau sujud kepada manusia juga, Pak? Silahkan. Bisa digunakan, untuk menyembah manusia. Bisa digunakan, untuk menyembah, Allah, dalam perjanjian lama, memang, penyembahan terhadap manusia, malaikat, dan sebagainya, itu masih di toleransi. Tapi, sejak Yesus mengucapkan, Matius 4, S10, yang juga menggunakan kata, proskuneo, tidak boleh. Makanya, Rasul-Rasul menolak, saya sudah berikan ayatnya, kisah 10 dan kisah 14, malaikat pun menolak, Herod dihukumati, karena menerima. Jadi, kembali pada pertanyaan saya, bagaimana, bisa Nabi asli? Dia melarang, menyembah, siapapun kecuali Allah, dia disembah, diterima. silahkan. Kalau Bapak menanyakan, hanya diberikan kepada, dua pilihan, yang pilihannya Bapak yang buat, saya masih bisa berkilah, kemana-mana Pak. Tetapi, saya ingin memastikan dulu, kalau Bapak bilang tadi, proskuneo, bisa dipakai, untuk menyembah, Tuhan Sang Pencipta, dan juga untuk hormat, kepada manusia, berarti itu, belum jaminan langsung, bahwa Yesus itu, pasti Allah. Pertama. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan, bahwa, di dalam perjanjian lama, orang menyembah manusia, manusia menyembah manusia, dalam arti, orang itu sujud kepada manusia, itu banyak sekali ayatnya. Ya. Dan kalau Bapak bilang tadi, masih diperbolehkan, masih diperbolehkan oleh siapa Pak? Dan yang melarang, di perjanjian baru itu, jadi siapa Pak? Silahkan Pak. Dalam perjanjian lama, tidak ditegur. Nyembah orang, nyembah apa, tidak ditegur. Tapi sejak Yesus mengucapkan, kata-kata ini, maka, kata hanya, maka, tidak boleh lagi. Karena itu, Petrus disembah, tidak mau. Paulus dan Barnabas disembah, tidak mau. Petrus mau, Joko mati. Silahkan. Berarti yang mencabut larangan itu, kan bukan Tuhan sendiri, Pak. Kalau begitu. Yesus. Saya lagi bicara, Pak. Iya. Jadi yang melarang itu, bukan Allah sendiri, atau bukan Bapak sendiri. Sekarang kalau Bapak bawa-bawa Matius 4 ayat 10, di Matius 4 ayat 10, Yesus jelas-jelas mengatakan kepada Iblis, kamu harus menyembah dan berbakti, hanya kepada Tuhan Allahmu. Sebenarnya ini terjemahan juga terbalik. Harusnya Allah Tuhanmu. Saya punya Bible yang menerjemahkan dengan demikian. Jadi, kenapa kalau begitu Iblis tidak menyembah Yesus pada waktu itu? Silahkan, Pak. Wah, seru sekali ya, Sobat Ovisial. Mari kita lanjutkan bagaimana diskusi antara Kohdonitam dengan pendeta andalan Kristen ini yang perlahan-lahan malah nyungser oleh Bibelnya sendiri. Jadi, kenapa kalau begitu Iblis tidak menyembah Yesus pada waktu itu? Silahkan, Pak. Yesus tidak menyuruh Iblis menyembah Tuhan ya. Iblisnya minta Yesus menyembah dia. Maka akan diberikan kerajaan dunia dan sebagainya. Lalu Yesus berkata, Anyahlah Iblis, sebab ada tertulis. Nah, dia mengutip Alkitab ini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi, sebetulnya tidak ada perintah apapun. Dan kami percaya Yesus itu Allah dan Dia berhak mengatakan seperti ini, sebetulnya. Harus menyembah Tuhan Allahmu. Inilah buktinya bahwa para pendeta itu selalu saja membantah apa yang tertulis di dalam Bibelnya, sementara umat Islam berusaha untuk memediasi atau mendamaikan antara para pendeta dengan Bibelnya sendiri. Karena dalilnya sudah jelas-jelas tertulis di dalam Bibel, tetapi mereka malah membantah mati-matian. Jadi, tidak salah ya jika umat Islam akhirnya membuat meme seperti ini. Bahwa para pendeta Kristen memang seperti ini. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau Yesus mengutip perjanjian lama, meminta Iblis untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allahmu, kenapa Iblis pada waktu itu tidak menyembah Yesus, kalau Bapak berkeyakinan bahwa Yesus itu Allah? Silakan, Pak. Yesus ya terang tidak mau menyembah. Mana dia mau menyembah Yesus? Dia kepingin Yesus menyembah dia, kok. Kan godaan di Padang Gorongan itu. Silakan. Jadi Iblis tidak tahu kalau Yesus itu Allah pada waktu itu, Pak. Silakan. Dia tahu, tapi dia tidak mau mengakui dan tidak mau menyembah. Silakan. Jadi Iblis tahu tidak Yesus punya Tuhan? Silakan, Pak. Yesus, Iblis tahu Yesus itu Tuhannya sendiri. Sudah, Pak. Pakai silakan, Pak. Jangan risau ngomong. Oh iya, sudah. Waduh, malah kacoba lo ya. Argumen dan jawaban dari Kedeta Budi Arsali ini. Jawaban-jawabannya terkesan memaksa dan pastinya malah menentang sejumlah ayat di dalam Bible-nya sendiri. Contohnya, seperti Matius pasal 11 ayat 25 di mana Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapak, Tuhan, Langit, dan Bumi. Apakah kira-kira di ayat ini Yesus lagi lupa ya kalau dirinya Tuhan menurut konsepsi Kristen. Sampai-sampai Tuhan bersyukur terhadap Tuhan yang lain. Kalau Bapak itu Tuhan Langit dan Bumi, terus Yesus itu Tuhan di mana? Pak Pendeta, Pak Pendeta. Mungkin otaknya menjadi hang ya karena sudah mendapat tekanan dari Koh Dodi Tan. Sampai-sampai ia pun menjawab asal-asalan saja dengan modal asumsi. Bahkan yang lebih lucunya lagi, Koh Dodi Tan justru terus mengejar-ngejar dengan pertanyaan ini. Silahkan deh kalian lihat bagaimana mimik muka dari Pendeta Budi asal ini yang nampak bingung, gugup, dan tegam pastinya. Panik dia. Jadi iblis tidak tahu kalau Yesus itu Allah pada waktu itu, Pak. Silahkan. Dia tahu tapi dia tidak mau mengakui dan tidak mau menyembah. Silahkan. Jadi iblis tahu nggak Yesus punya Tuhan? Silahkan, Pak. Yesus, iblis tahu Yesus itu Tuhannya sendiri. Sudah, Pak. Logikanya, kalau Yesus itu tahu bahwa dirinya itu adalah Bapak atau adalah Allah, lalu kenapa Yesus sampai lupa dengan ayat ini, Pak Pendeta? Bagaimana, sahabat ofisial? Hancur lebur Pendeta Budi asali di depan, Koh Dodi Tan. Tabrak sana, tabrak sini dengan argumen-argumen asumtif. Bahkan kata anak dia jadikan Bapak. Artinya jelas ya bahwa Pendeta saja melanggar apa yang tertulis di dalam bibelnya sendiri. Yesus katakan begini dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa yang kami. Kami menyembah yang kami kenal, Yesus katakan. Kami artinya Yesus dan para murid menyembah ala Bapaknya Yesus. Yaitu ala Bapak Yehawihah. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mengapa tidak tertulis keselamatan datang dari seorang Yahudi? Karena keselamatan itu datang dari suatu pengajaran para nabi dalam perjanjian lama. Hingga kepada Yesus adalah satu bangsa. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Para nabi bangsa Yahudi. Oke? Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapak jika tidak melalui aku. Artinya tidak ada yang bisa sampai kepada Bapak jika tidak melalui pengajaran ini. Ini pengajaran Yesus. Bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan Bapak adalah yang berada di ujung jalan itu. Sebagai pusat sesembahan kita. Nah, indikasinya apa Pak? Kalau Iblis itu tahu kalau Yesus itu ala sendiri gitu Pak. Silahkan Pak. Iblis tidak mungkin tidak tahu. Dia kenal Yesus ya. Waktu ada orang kerasukan setan. Oh, dalam Matius pasal yang ke-8. Dia mengenali ya. Ini ya. Jadi waktu dia orang kerasukan setan ini yang ngomong setannya ya. Waktu ketemu dengan Yesus. Dan mereka itu pun berterdia apa urusan mendekin kami. Hai anak Allah. Dia takatakan anak Allah itu adalah Allah. Adakah engkau kemarin itu menyiksa kami sebelum waktunya? Dia tidak mungkin mengatakan kata-kata ini kalau dia tidak tahu kalau Yesus itu Allah. Dia pasti tahu. Dalam Filipi 2 ayat 6. Paulus mengajarkan di sana bahwa Yesus itu setara dengan ala Bapaknya. Ini ajaran Paulus yang sangat keliru. Ini ajaran Paulus yang sangat keliru. Karena Yesus katakan begini. Yesus katakan begini. Di dalam Yohanes 14 ayat 28. Jika kamu mengasihi aku. Aku akan pergi kepada Bapak. Dan Bapak lebih besar daripada aku. Jadi di sorga saat ini Yesus tidak setara dengan ala Bapaknya. Karena Yesus lebih kecil dari ala Bapaknya di sorga saat ini. Di dalam Wahyu 3 ayat 2. Yesus katakan barang siapa menang. Dia akan duduk bersamaku di tahta. Di tahtaku. Artinya para murid tidak sesetara dengan Yesus ketika mereka menang dan duduk di tahta. Seperti Yesus katakan. Seperti aku duduk bersama Bapakku di tahtanya. Nah artinya walaupun Yesus duduk di tahta Bapaknya. Sama seperti murid duduk di tahta Yesus. Tidak setara saudara. Pak dimana indikasi bahwa anak ala sama dengan ala. Silakan Pak. Saya tadi sudah mengatakannya. Anak manusia manusia kan. Anak ala itu ala. Dan saya berikan di ordus 518. Dia menyebut ala itu bapaknya. Dan dikatakan menyetarakan diri dengan ala. Silakan. Kalau anak tangga itu tangga bukan Pak? Apa? Anak tangga itu tangga bukan? Anak sekolah itu sekolah bukan Pak? Bukan. Kenapa Bapak berpatokan kalau anak manusia pasti manusia. Kalau anak ala pasti ala Pak? Karena Yesus itu ala dan manusia. Karena sebagai manusia disebut anak manusia. Sebagai ala disebut anak ala. Sama sekali beda. Jadi bagi saya, ala itu dalam tanda petik jenis makhluk. Itulah salah satu bukti betapa kurang ajarnya orang-orang kafir seperti ini. Mereka tidak tahu tentang Allah. Tetapi mereka asumsikan dengan pola pikirnya sendiri. Sampai-sampai ia berkata bahwa Allah itu adalah makhluk. Artinya pendeta ini sudah mengakui bahwa Tuhannya itu hanya ciptaan. Karena makhluk itu artinya ciptaan Allah. Kenapa di dalam Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang kafir akan kekal di dalam nerakanya Allah. Tentunya inilah sebabnya. Karena betapa kurang ajarnya mereka terhadap rob semesta alam, pencipta alam semesta dan segala makhluknya. Dan mengapa banyak orang yang mau Allah. Karena memang beginilah kualitas agama mereka. Sesat dan lagi menyesatkan seluruh umat. Anak anjing, anaknya mesti anjing. Anak manusia, manusia. Andai kata malekat bisa punya anak. Anaknya anak malekat. Nah anak Allah, itu Allah. Karena jenis makhluk. Tapi dia jenis makhluknya cuma satu. Asuh, asuh, asuh. Makhluk cuma satu katanya. Tetapi berkepala tiga ya Pak Pendeta. Sampai-sampai seperti itu ya. Asumsi dari sang pendeta untuk membela bahwasannya Yesus adalah Tuhan. Begitulah jika Tuhannya berasal dari manusia. Atau jika Tuhannya berasal dari makhluk Allah. Akhirnya Allah pun dia bilang makhluk. Jadi tidak salah jika Allah mengatakan bahwa umat Kristen ini memang sesat. Dan akan kekau di nerakanya nanti. Karena mereka itu mengatakan atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sungguh sangat mengerikan. Kalau Adam anak Allah juga Allah juga bukan Pak? Daud anak Allah? Kata anak tuh. Jadi kalau Adam anak Allah disebut anak Allah. Apakah Adam juga anak Allah? Apakah Adam juga Allah juga? Kalau Daud disebut anak Allah. Apakah Daud juga Allah juga? Apakah kalau Efraim disebut anak yang sulung? Apakah Efraim juga Allah juga? Mohon Pak penjelasannya. Silahkan. Yesus disebut anak tunggal. Padahal kita yang percaya Yesus disebut anak Allah. Karena dia anak-anak yang sungguh-sungguh. Kalau yang lain itu anak adopsi. Kalau Bapak bilang adopsi. Di Galatia 4 ayat 5. Itu kan bukan perkataan Yesus Pak. Itu perkataan Paulus. Ada nggak Pak? Perkataan dari Yesus. Bahwa Yesus itu bukan anak adopsi. Kita setuju berdebat. Saya belum ngomong. Belum. Jadi maksud saya. Menurut kami. Yang disebut dengan anak Allah. Itu bukan berarti ada adopsi. Atau ada anak tunggal satu-satunya. Karena tradisi Yahudi memang mengenal istilah anak Allah. Itu sebagai sebutan atau julukan sebagai orang-orang yang soleh atau yang saleh. Bukan berarti kalau dia disebut anak Allah. Dia Allah sendiri. Di perjanjian lama begitu banyak anak Allah. Di perjanjian baru juga ada sebutan kita. Bapak sebagai orang Kristen yang mengaku mengikuti apa namanya perintah Tuhan juga disebut anak Allah. Kalau Bapak mengatakan ada adopsi atau bukan adopsi. Boleh Pak. Saya minta ayatnya. Yesus mengatakan bahwa dia bukan adopsi. Silakan Pak. Kita setuju berdebat berdasarkan Alkitab dan termasuk sirat-sirat Paulus ya. Silakan. Baik. Bapak mengatakan mau setuju dengan perkataan Paulus tidak apa-apa. Tetapi yang kami minta adalah yang murni perkataan dari Yesus. Karena nanti kita bisa buktikan. Ajaran Yesus ada yang berbeda dengan ajaran Paulus. Kalau Bapak bisa sebutkan kepada saya. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan dosa waris? Silakan Pak. Sebentar-sebentar Pak Pendeta. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang konsepsi dosa waris. Kita selesaikan dulu deh masalah anak adopsi ini. Para malaikat pastinya akan tertawa terpingkal-pingkal ya mendengar asumsi dari pendeta ini. Duh pendeta-pendeta. Waraslah dikit ya jemaat Kristen. Kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tentu dia itu sudah mengakuinya bahwa dia itu Tuhan. Tapi nyatanya kan nggak ada di dalam Bible seperti itu. Begitu juga jika Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah. Tentu dia juga akan mengakuinya. Namun ternyata tidak pernah ada pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan sekaligus anak tunggal Allah. Dan kenyataannya Yesus justru mengaku bahwa dirinya hanya seorang putusan dan anak manusia. Karena Yesus tentunya sadar bahwa dia hanya seorang putusan dan bukan anak Tuhan. Beginilah akibatnya apabila mengimani surat-suratnya Paulus yang mana dia itu notabene sebagai musuh dari ajaran Yesus. Seorang penjahat malah kalian percaya. Padahal Paulus itu misi utamanya adalah menghancurkan ajaran Yesus. Tetapi hal inilah yang tidak pernah kalian sadari. Rasanya otak kami sudah nggak sanggup lagi deh untuk mengomentari pendeta ini. Makanya kami serahkan sama kalian ya sahabat ofisial untuk turut berkomentar di kolom komentar video ini. Bapak bisa sebutkan kepada saya, ada nggak Yesus pernah mengajarkan dosa waris? Silahkan Mbak. Tidak semua yang Yesus ajarkan itu mesti ada yang Paulus ajarkan dan sebagainya. Tapi saya tidak percaya sedikit pun bahwa ada perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Kalau ada tolong ditunjukkan, tapi ini melebar kemana-mana, ini makin lama makin jauh. Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak. Dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Ayat ini saya katakan ajaran bohong, hoaks dari Paulus. Saya akan buktikan penjelasan saya berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua katakan, Kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Dan benar katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua mengaku bahwa di bumi dia adalah Tuhan. Nah, yang lucunya, perhatikan, yang lucunya. Di dalam Lukas 10 ayat 21, Yesua berdoa dan katakan begini. Aku bersyukur kepadamu ala Bapak, Tuhan, langit, dan bumi. Artinya, bahwa di dalam Lukas 10 ayat 21, ada dua Tuhan. Bukan satu lagi, ada dua. Sedangkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Olus bilang hanya satu Tuhan. Nah, berarti di dalam Lukas 10 ayat 21, ketika Yesua berdoa kepada ala Bapak Tuhan, langit, dan bumi. Berarti ada dua, Yesua yang sendiri mengaku Tuhan, di dalam Yohanes 13 ayat 13. Dan dia berdoa lagi kepada ala Bapak Tuhan, langit, dan bumi di Lukas 10 ayat 21. Jadi, saya mau katakan, ajaran Paulus ini hoax, dustah. Jika hanya ada satu Tuhan, itu yaitu Yesus. Yesua. Karena ternyata Yesua berdoa kepada ala Bapak Tuhan, langit, dan bumi saja. Oke, saya mau katakan begini. Saya tidak sama sekali menghakimi Rasul Paulus. Urusan keselamatan Paulus, itu urusan Paulus dengan Tuhan. Bukan urusan saya. Yang menjadi urusan saya, Anda dan saya, adalah menguji semua ajaran Paulus. Justru itu, Pak. Bapak silahkan dulu, Pak. Ya, silahkan. Justru itu, Pak. Kalau Bapak mengatakan tidak ada yang berbeda dengan antara ajaran Yesus dengan Paulus. Tadi saya baru minta bukti ayat di mana Yesus mengajarkan dosa waris. Bapak sudah mengatakan tidak harus semua yang diajarkan Paulus pernah diajarkan oleh Yesus. Itu artinya memang ada perbedaan ajaran Paulus dengan majaran Yesus. Di Matius 18 ayat 3, Yesus mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kalian hanya perlu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Dan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ada dosa waris yang harus ditebus oleh dirinya sendiri. Sedangkan dosa waris atau dosa yang menjalar dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa kepada setiap bayi yang lahir, itu tidak pernah diajarkan Yesus, gitu, Pak. Jadi menurut kami, hal ini merupakan hal yang sangat esensial, karena penembusan dosa waris tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Silahkan, Pak. Oke, saya tanyakan kepada saudara. Kata-kata Yesus dan Paulus, yang mana yang tingkatnya lebih tinggi? Silahkan. Silahkan. Menurut kami lebih tinggi Yesus, Pak. Silahkan, Pak. Dua-dua adalah firman Tuhan, ya. Selama itu maksud dalam Alkitab, ini adalah firman Tuhan, maka tingkatnya sama. Apakah perjanjian lama, Musa, atau siapapun, pokoknya masuk firman Tuhan, itu tingkatnya sama. Tidak bisa kata-kata Yesus lebih tinggi daripada Paulus pada waktu Paulus menulis diilhami oleh Allah. Kata-katanya setara dengan firman Tuhan dan setara dengan kata-kata Yesus. Silahkan. Jadi menurut Bapak, Paulus kata-katanya sama tingginya dengan perkataan Yesus? Ya. Kalau begitu, tolong tunjukkan, Pak, apa namanya, yang menepus dosa ini kan Yesus, bukan Paulus. Jika Yesua dikatakan adalah korban sembelihan domba itu dan juga sebagai imam besar, pertanyaan, apakah Anda menyembah domba itu dan menyembah imam besar? Tidak sama sekali. Karena imam besar akan memimpin bersama raja untuk penyembahan kepada alam Bapak Yehawiah saja. Jadi janganlah penyembahan kita salah alamat. Janganlah doa kita salah alamat. Kita berdoa kepada ala Bapak Yehawiah di sorga dan kita menyembah kepada ala Bapak di sorga. bukan menyembah kepada Yesua. Bukan berdoa kepada Yesua. Tetapi Yesua mengajarkan berdoalah kepada Bapak. Minta segala sesuatu. Dan Yesua katakan, akan diberikan di dalam nama. Betul. Kalau menurut kami lebih tinggi karena Yesus yang menembus dosa manusia menurut ajaran Kristen. Jadi kalau Yesus yang menurut Bapak mati di atas kayu salib untuk menembus dosa manusia, tetapi yang mengajarkan dosa warisnya bukan dia yang disalib, yang mana kira-kira menurut Bapak yang lebih tinggi? Silahkan Pak. Saya sudah katakan tidak harus Yesus mengajarkan apa yang Paulus ajarkan. Kalau semua mesti mengajarkan seperti itu, Betul juga mesti mengajar, Yohannus mesti mengajar, Mucam mesti mengajar. Laya seseluruh Alkitab penuh dengan dosa waris. Jadi satu mengajar A, satu mengajar B, satu mengajar C, dan sebagainya. Silahkan. Baik. Kalau memang Bapak bilang Yesus tidak harus mengajarkan, tapi Paulus boleh mengajarkan apa yang dilakukan oleh Yesus, kan itu kelihatan Pak. Jadi memang ada bedanya ajaran Yesus dan Paulus. Yesus tadi mengatakan, kamu hanya perlu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, untuk masuk kerajaan sorga. Kalau untuk bertobat dan seperti anak kecil ini, apakah harus percaya bahwa ada dosa waris yang ditembus oleh Yesus? Silahkan Pak. Beda tidak masalah selama tidak bertentangan. Silahkan. Oke, sebentar Pak. Udah mulai. Ibrani 9 ayat 2. Ayat 22, maaf. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Menurut Bapak, ini betul nggak Pak? Silahkan Pak. Betul, silahkan. Betul menurut Yesus atau menurut Paulus Pak? Silahkan. Ini bukan Paulus yang nulis. Silahkan. Oh, ya memang bukan Paulus Bu. Ibrani bukan Paulus. Saya senang kalau Pak Budi langsung bilang ini bukan Paulus yang menjawab. Jadi siapa Pak yang menulis ini Pak Ibrani Pak? Tidak diketahui. Silahkan. Tidak diketahui. Baik. Jadi ada kitab, ada sebuah buku di dalam kitab yang tidak diketahui penulisnya. Menjadi tata-tata kita gitu ya. Yang menjadi poin kami di dalam Ibrani 9 E22 ini ini bertentangan dengan konsep penebusan dosa di dalam penjanjian lama. Ya Pak ya? Untuk itu saya akan minta waktu sebentar kepada Bu Etika untuk menjelaskan konsep penebusan dosa yang ada di dalam penjanjian lama. Ibrani 9. Mulai dari kan Pak Budi tadi tidak boleh memot satu ayat. Jadi saya satu perikop. Sekilas begini, Ibrani 9 itu berbicara tentang bagaimana ritual memasuki ruang Maha Kudus. Jadi di Ba'et Suci atau di Kemah Suci kan selalu ada ruang Kudus dan Maha Kudus. Dalam memasuki ruang Maha Kudus, ini isi tentang Ibrani 9. Dalam memasuki ruang Maha Kudus itu adalah hak Kohen Gadol. Hak imam besar, anak-anak Harun ya. Nah disitu disebutkan ritualnya memang harus menyebelih domba, mengorbankan darah ya. kenapa banyak dia harus dipercikan darahnya di mesbah dan lain-lain. Dan ritual ini menurut Ibrani 2-2 hanya berlaku selama belum ada pembaharuan. Artinya belum ada Yesus lahir. Belum ada datangnya Yesus lah. Ibrani ini sebetulnya menceritakan ritual. Ritual ini sangat penting. Kenapa? Karena ruang Maha Suci itu di mana tabut beranjah disimpan itu memang harus dengan cara yang ritual banyak. Kalau tidak ritual diikuti, maka itu akan mati seperti adab dan abihu sabrin adab dan abihu di imamat 10. Nah disitu kan disebutkan bahwa Kristus mengganti bahwa Musa itu dengan datangnya utarot itu selalu dengan barah, korban darah, korban darah termasuk pada saat ritual itu. Nah ayat Ibrani itu menyebutkan pada akhirnya kesimpulannya di ayat 22 menyebutkan bahwa hampir dalam semua hukum Taurat itu harus ada penubusan darah. Tanpa penubusan darah tidak ada keselamatan. Nah jelaskan di mana hukum Taurat yang mengatakan tanpa ada penubuhan darah Yesus tidak ada keselamatan. Coba sebutkan di kitab Tauratnya. Terima kasih. Yang bilang di dalam Taurat ada keselamatan itu siapa? Silahkan. Yang bilang di dalam Taurat ada keselamatan itu siapa? Silahkan. Tauratnya. 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 disebutkan tanpa yang menyebutkan dalam Ibrani Pak tanpa penumahan darah tidak ada pengampunan menurut Ibrani begitu menurut Ibrani kalau tanpa penumahan darah dalam Taurat itu enggak ada pengampunan masalahnya benar enggak kita harus cross-check ke Taurat ini gitu loh dimana bunyi ayat di Taurat yang mengatakan bahwa tanpa penumahan darah Tuhan enggak akan mengampuni seperti yang yang disebutkan dalam Ibrani 922 silahkan pertanyaan saya tidak dijawab apakah kalian percaya bahwa dalam Taurat PL pertanyaan lama itu ada pengampunan dosa siapa yang menerima Bibles? semua mereka semua juhu jadi kalau orang-orang juhu dan mengatakan sesuatu harus tersesat jadi saya rasa itu adalah kini terakhir kamu berarti kita bahwa kecayaan kita karena kita kecayaan dari Taurat itu I know the senator of Vermont the senator from Vermont is a Jew right I don't follow him I follow the God of Israel and it may be that's our difference I follow Torah and you are following Paul I followed the Hebrew Bible and you're following the Christian Bible and I agree if you follow the Christian Bible and accept it and you're going to be a Christian. I agree with that. You're right on that. What does it mean grace for you? Grace means that we trust God. Grace means you trust God? And God forgives you. How God forgive us? The Bible says the following. As for the wicked man, Ezekiel 18 verse 21. If he will turn away from his sinful ways, his sins will not be remembered against him and all his sins will be forgiven. Is it my desire at all that the sinful person should be punished? Is it not that he repent that he lives? So the Bible says if someone repents, he forgets. Okay. Does it mean that we don't need the offering? No, no offering necessarily. No offering. What do the people of Nineveh do? Okay. If we don't need the offering, why God gave the law to Moses for offering? We have five kinds of offering in the book of... What does the Bible say about where offerings can be brought? Where could an offering be brought? Could it be brought in New York, in Queens? No, no, no. Here. Oh, here. And it has to be a temple or not a temple? So right now we have no any temples because the Seha Elohim have already been offered for us. What does the Bible say? That's your opinion. That's what the Bible. So King Solomon says the following. One day you'll be sent to exile. You'll be in the land of your enemies. And there you'll repent. You're not in Israel. There's no temple. I will hear your prayers in heaven. 1 Kings 8 46 through 58. And forgive you for all your trespassions without any sacrifice at all. So I have my Bible here and I have a Persian in front of me who left Islam to become a Christian and I have to follow the God of Israel. In every case, the Christian is asking us to abandon the God of Israel and follow Christianity. We won't do that. We don't follow Paul or Matthew. Only Moses and Ezekiel. Jeremiah is our chief rabbi. Isaiah is our rabbi. That's rabbinic Judaism. Isaiah is my rabbi. Not Paul. prophets Pilewish. Isaiah is our tribe. How does hezenie on Israel? Isaiah is your tribe. I will bless you all. Obviously, the Christians are our tribe. He has the tribe. They are the tribe. He has the tribe. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton